Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel kami Semoga saat ini kami menjumpai kalian dalam keadaan Sehat walafiat dan tak kurang suatu apa Kali ini kami akan mencoba membuat video Tentang kapan saat yang tepat Untuk kita membuka cincin Cincin backlog jamur tiram ini Kapan saat yang tepat Untuk membuka cincin ini Karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan Dalam membuka cincin backlog jamur tiram ini Yang pertama adalah Tingkat kematangan daripada Backlog ini Kematangan masih saya Umurnya Ketuaannya Jadinya disini terlihat sekali Kalau sudah full Misiliumnya seperti ini Seperti ini juga Sudah putih full Kayak tempe gitu Ininya misiliumnya kayak tempe ya Ini sudah siap untuk dibuka cincin backlognya Kalau tidak dibuka Nanti dia Besar pengaruhnya terhadap produksi Daripada jamur tiram itu sendiri Karena kalau tidak dibuka Dia sepertinya terhambat Untuk keluar Daripada Pinheadnya Pinheadnya atau Bibit jamur tiramnya yang akan tumbuh itu seperti terhambat begitu Nah Backlog Backlog ini masih ada beberapa minggu yang lalu Kami coba gantung ya Nah ini sudah ada sebagian yang kami potong Kami potong ini Nah ini sudah kami potong Nah proses pemotongan ini pun bertahap Sekali lagi Apa ciri-ciri yang paling gampang Dan Waktu yang tepat untuk kita membuka Plastik Daripada backlog ini Yang paling gampang adalah Apabila Di satu kelompok Ini kelompok grup Jamur yang Backlog Jamur yang sudah kita gantung ini Ada beberapa yang sudah Keluar Pinheadnya Atau anak jamurnya seperti ini Nah ini sudah ada yang keluar Satu Keluar Ini dia Jadinya menandakan Backlog-backlog yang lain ini Sudah dua Atau putih Seperti tempe Itu sudah siap dibuka Seperti ini Ya temannya Ini sudah Siap dibuka Dan juga ini Sudah keluar Pinheadnya Jamurnya sudah keluar Sebelum dipotong Kertasnya ini Sebelum dibuka Dia sudah Menembus sendiri Itu artinya Waktu yang tepat Untuk membuka Cincin Backlog Jamur 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 Namun Bagaimana Seandainya Kalau cincin ini Tidak dibuka Kalau tidak dibuka Cincinnya ini Nanti dia Tumbuh pertamanya Tumbuh pertama Dia bisa keluar Seperti Seperti ini Akan keluar Seperti ini Tetapi Nanti yang kedua Kalinya Dia Terhambat Untuk keluar Makanya Kita harus Potong Dia Seperti Yang ini Seperti yang ini Kita potong Ya caranya Memotong Seperti ini Kita potong Ini Cari contoh Ya seperti ini Dipotong Kita potong Kita potong Ya Kita potong Nah seperti ini Jangan Kalau bisa Kalau bisa Jangan Kalau bisa Jangan semuanya Dipotong Jangan semuanya Dipotong Tetapi Bertahap Bertahap Nanti setelah Ini dipotong Pertama Kecil Di sini Nanti Dia akan Tumbuh Jamurnya Dari sini Misal Di sini Ya Nah nanti Setelah Jamurnya Tumbuh Dari sini Baru Ini Dibuka Lagi Jadi Ini Bukanya Nanti Yang Untuk Berbuahnya Yang ketiga Dan Selanjutnya Ini Terbuka Terus Nanti Semua Begini Semuanya Dibuka Seperti Ini Agar Dia Tidak Terhambat Kenapa Kalau Dari awal Kita Buka Dia terlalu Lebar Seperti Ini Dia nanti Mengeras Dia ya Mengeras Bisa Dia tembus Jamurnya Di sini Mengeras Dia Kalau Dibuka Langsung Semuanya Makanya Perlu Dibuka Secara Bertahap Saya Ulang Lagi Sekali Pertama Kita Potong Ini Ini Dipotong Kalau Sudah Ada Ya Di antara 100 Itu Ada Satu Atau Lima Biji Yang Sudah Keluar Anak Jamurnya Seperti Ini Barulah Kita Potong Kita Potong Tapi Bertahap Begitu Dipotong Setelah Dia keluar Dari sini Nanti Kita Perlebar Ini Lagi Setelah Itu Kita Perlebar Ya Jangan Sekali-kali Dibuka Sekaligus Semuanya Karena Bisa saja Nanti Dia Menjadi Apa Namanya Itu Menjadi Keras Dan Agak Sulit Dumbuhnya Jamurnya Ini Baru Kami Masuk Apa Namanya Baru Kami Gantung Seminggu Yang Lalu Backlog Backlog Ini Ya Harapan Kita Nanti Dia Bisa Berbuah Dalam Waktu Dekat Loyang Sudah Berbuah Jamur Kami Seperti Ini Tinggal Liperti Besok Ini Juga Ya Banyak Buah Ini Juga Berbuah Ya Ini Juga Berbuah Namun Ini Juga Kami Tidak Memotong Membuka Semuanya Tapi Sebagian Saja Dan Bagian Bawah Ini Kalau Ini Tidak Dipotong Semua Kami Kami Buka Di Sini Supaya Tidak Ada Air Ini Tidak Ada Air Dia Tumbuh Tumbuh Disini Ini Disini Karena Dia Baru Sekali Berbuah Ini Ya Kami Tidak Tidak Membuka Semuanya Ini Sebagian Supaya Tetap Lembak Bagian Sini Bagian Bawah Ini Supaya Tidak Mengandung Air Kami Sobek Sobek Disini Bagian Bawah Kami Sobek Disini Ini Kami Sobek Bagian Sini Karena Kalau Dia Mengandung Air Disini Maka Jamurnya Yang Tumbuh Itu Akan Mati Alias Mengering Seperti Yang Ini Seperti Ini Ini Waktu Tumbuh Banyak Air Disini Makanya Dia Mati Ini Juga Begitu Banyak Air Waktu Tumbuh Ini Mati Dia Sekarang Tumbuh Lagi Yang Bawah Ini Karena Sudah Kami Lakukan Penyebekan Di Bawah Ini Bagus Besar Besar Ini Demuk Ini Juga Begitu Ini Yang Sudah Ada 8 Hari Kami Buka Yang Ini Juga Yang Ini Juga Banyak Buah Baru Baru Tapi Ini Harus Di Sobek Bawah Ini Karena Air Dari Sini Jadi Supaya Dia Tidak Tergenang Disini Di Bawah Ini Agar Misilium Tidak Mengalami Kebusukan Oleh Air Yang Tergenang Disini Dia Akan Tumbuh Bebas Disini Ini Gunanya Bagian Atas Ini Agar Air Yang Jatuh Tidak Langsung Mengenai Apa Namanya Mengenai Media Backlog Itu Karena Ini Backlog Baru Takutnya Terlalu Basah Dia Tidak Akan Bisa Tumbuh Nantinya Ya Begitu Kalau Ini Yang Sebelah Sini Memang Tidak Tidak Kami Potong Ya Tapi Cuma Dibuka Saja Tapi Bagian Bawah Ini Kami Sobek Agar Tidak Ada Air Hasilnya Juga Bagus Banyak Yang Tumbuh Ya Banyak Yang Tumbuh Pinhead Ya Ini Juga Tumbuh Ya Banyak Yang Tumbuh Nah Begitu Nah Ini Kalau Yang Ini Kami Potong Semua Tetapi Secara Bertahap Ini Potong Pertama Lalu Nanti Kalau Sudah Berbuah Kami Perlebar Dia Ini Dilipat Kesini Kesamping Sini Jadinya Dia Bagus Begitu Kami Juga Disini Seperti Ini Jamurnya Bagus Tumbuh Ya Yang Penting Apa Namanya Penyiram Tidak Terlalu Basah Dan Tidak Terlalu Kering Demikian Video Yang Kami Buat Seandainya Kalian Suka Dengan Video Ini Silahkan Dibagikan Ke Teman Teman Di Facebook Atau Di Whatsapp Dan Jangan Lupa Subscribe Tekan Tombol Subscribe Yang Berwarna Merah Di Bawah Pentio Kalian Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh